Pekan lalu ada sebuah berita yang menarik perhatian. Itu pernyataan dari irjen polisi Napoleon Bonaparte yang mengatakan... Pak, siap, siap, Pak. Ada waktu, Pak. Ada tanggal mainnya. Itulah yang akan coba saya bahas. Mega skandal kasus Joko Chandra memang memasuki babak-babak yang menentukan. Persidangan para terdakwa akan digelar di tiga pengadilan. Jangsa Pinangki Sirna Melasari diadili di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Jakarta Pusat. Jaksa Pinangki menyebut-nyebut sejumlah nama besar. Joko Chandra sendiri sebagai pusat dari kasus ini diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara bekas Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabesbuari, Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Prastio Utomo akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fakta menarik memang pernyataan dari Irjen Napoleon Bonaparte. Setelah pra-peradilannya ditolak, kemudian Napoleon Bonaparte mengatakan, tunggu tanggal mainnya. Kita akan buka semuanya. Janji Napoleon itu tentunya ditunggu kalayak. pihak Mabes Polri melalui Brigadir Jenderal Polisi Awis Tiono mengatakan menyambut baik rencana dari Napoleon untuk buka-bukaan. Kasus Joko Chandra tetaplah menjadi misteri. Pertanyaannya, akankah kebenaran hakiki ini bisa terungkap dalam persidangan terpisah di tiga pengadilan? Apakah pengadilan itu bisa membuka praktek mafia peradilan yang terjadi di Indonesia? Pulang pergi Joko Chandra keluar masuk Indonesia sungguh mempermalukan wajah penegaan hukum Indonesia. Pintu-pintu imigrasi tidak bisa mendeteksi kapan Joko Chandra masuk, kapan Joko Chandra keluar. Dia buronan 11 tahun. Dia bisa mengurus KTP, dia bisa mengurus paspor, dia juga bisa mengajukan gugatan peninjauan kembali. Nah inilah yang jadi masalah. Tentunya apakah pengadilan bisa mengungkap jaringan hukum dan jaringan politik dari kasus Joko Chandra? Apakah mungkin seorang bisa keluar masuk ke luar negeri kalau tidak ada pihak-pihak yang membackup? Beruntung sebetulnya Kapolri Idamasis atas instruksi Presiden Jokowi kemudian memerintahkan kabar reskrim untuk menjemput Joko Chandra pada 30 Juli. Joko Chandra pun kemudian segera ditahan dan segera menghadapi persidangan. Tantangannya tadi, apakah peradilan akan mampu mengungkap itu semua? Saat ini perkara Joko Chandra di tangannya ada dua lembaga. Kejaksaan Agung menangani Jaksa Pindangki Sirna Malasari kemudian Mabersbori menangani kasus Tommy Sumardi kasus Anita Kolopaking dan kasus Napoleon Bonaparte dan Joko Chandra sendiri. Itu akan kemudian dilihat apakah itu bisa terungkap sejarah bisa mencatatnya. Beberapa pihak sebetulnya ingin agar kasus ini diambil oleh KPK tapi KPK juga kelihatannya agak enggan, agak ogah-ogahan untuk men-takeover kasus itu sendiri. Sehingga ya sudah, kemudian ini ditangani oleh pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Penanganan secara terpisah di tiga pengadilan memang khawatirnya tidak bisa mengungkap postur besar dari mafia peradilan. Karena yang diadili adalah penggunaan surat palsu, yang diadili adalah penggunaan pencabutan red notice dengan alasan gratifikasi dan lain sebagainya. Sementara postur mafia peradilan oleh seorang Joko Chandra itu bisa melibatkan banyak tokoh. Nah karena itulah kemudian janji Napoleon Bonaparte lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 akan buka-bukaan itu dinanti banyak pihak. Termasuk Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman yang menginginkan agar Napoleon membuka saja sekarang tidak harus di persidangan. Menurut Boyamin, pasti Napoleon punya keterlibatan, punya data soal keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk dalam institusi kepolisian. Joko Chandra pun tentunya juga punya perkara dengan instansi lain yang perlu dibuka. Dan ketiga, Napoleon tentunya punya data-data lain yang bisa mengungkap itu semuanya. Tetapi memang akan lebih elegan kalau Napoleon memenuhi janjinya membuka itu dalam persidangan yang terbuka sehingga semua orang bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan menjadi tugas penegahan hukum kemudian untuk menindak lanjutinya. Menjadi whistleblower, menjadi peniu peluit itu akan lebih baik, lebih banyak membantu bangsa ini untuk mendapatkan dan memberantas mafia peradilan yang terjadi daripada menjadi korban seorang diri. Menjadi whistleblower juga akan menjadi berkontribusi untuk negara. Harapan untuk buka-bukaan tidak hanya ditujukan kepada Irjen Napoleon Bonaparte tetapi juga bisa melalui caksa Pinangki Sirna Malasari kalau dia bisa membuka itu akan lebih menolong bangsa ini yang terpuluk dari sisi penegahan hukum. Mudah-mudahan juga Anita Kolopaking juga kemudian bisa membuka apa yang sebenarnya terjadi termasuk Joko Chandra sendiri. Tapi apakah harapan itu bisa terwujud? Kita tetap yakin kekuasaan kehakiman yang merdeka akan bisa mengungkap kalau memang tidak ada intervensi. Dan saya yakin bahwa hakim-hakim yang kredibel hakim-hakim yang independen bisa memungka. Kalau tidak ya biarlah sejarah yang membuktikan bagaimana memerangi mafia peradilan. Tapi apapun yang terjadi janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia.